Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat wajibanjar terutama sahabat-sahabat saya rekan guru dimanapun berada yang mungkin membutuhkan apa yang akan saya bagikan ini kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya untuk menyusun materi atau minimal lah memasukkan satu materi pelajaran di ruang kelas di ruang kelas ruang apa namanya ini di ruang guru ruangkelas ruangguru.com jadi ini kemarin sudah saya bagikan bagaimana cara membuat ruang kelas jadi kalau sahabat belum mempunyai ruangan kelas sendiri di ruang guru sahabat bisa langsung buka kelas.ruangguru.com register atau bisa lihat linknya di deskripsi saya nanti saya kasihkan linknya di deskripsi video saya ini oke sahabat-sahabat nah karena sudah pernah mendaftar maka gunakan saja akun sahabat itu untuk masuk di setiap kali sahabat mau mengupdate kelas sahabat-sahabat semua sahabat-sahabat guru semuanya oke ya sahabat-sahabat ketika kita mau masuk dan membuka linknya kita langsung dihadapkan seperti ini lagi karena sahabat ditawari untuk bisa daftar ya tapi ketika kita sudah punya akun yang sudah kita susun kita sudah punya ruang kelas jangan sampai lupa passwordnya sehingga daftar ulang lagi ya nanti bikin baru lagi kelasnya nah jadi kita ingat kita masuknya kemarin pakai apa apakah akun dari ruang guru itu atau kalau pakai facebook atau akun google jadi untuk ruang guru ruang kelas ini sahabat bisa menggunakan akun google sahabat sendiri yang biasanya dipakai untuk di play store di handphone masing-masing ataupun di peramban google ya misalnya saya pakai chrome ya nah jadi bisa pakai apa saja sahabat-sahabat dan yang penting itu adalah linknya sahabat jangan sampai lupa kemudian sahabat sudah daftar itu pakai akun apa passwordnya apa gitu kan jadi jangan sampai lupa nah kalau sahabat lupa ya sudah hilang ya berarti sahabat kehilangan kunci kelas masing-masing kalau kuncinya hilang ya hilang satu kelas itu nah jadi sahabat-sahabat jangan sampai lupa kelasnya nah kemarin saya masuk pakai akun google saya ya coba saya akan masuk karena saya sudah membuat kelas kemarin mudah-mudahan lancar internetnya ya sahabat-sahabat nah saya kemarin masuk pakai akun google saya ya yang ini oke mudah-mudahan bisa langsung masuk tanpa harus ngetik password segala ya nanti ketahuan password saya oke langsung aja ya karena saya sudah login ini di komputer saya jadi kalau sahabat sudah login di komputer atau sudah login di handphone langsung aja ya langsung aja masuk gitu nah ini ada keterangan internet saya lambat jadi mohon maaf sahabat-sahabat kalau nah kita masuk sebagai guru kalau siswa dia mereka masuk sebagai siswa nanti mereka masukkan kode kelas kita kan nah karena kita sebagai guru maka kita masuk sebagai guru nah ini kelas yang sudah saya buat ya kita langsung masuk ke kelas kita ya jadi satu akun itu bisa mengelola beberapa kelas ya sahabat-sahabat bisa kelas A, B, C sampai kelas berapapun bisa tinggal tambahkan buat kelas kemarin sudah saya ajarkan bagaimana cara buat kelas kita langsung masuk ya kita langsung masuk bagaimana caranya kita menambahkan materi materi oke saya lihat-lihat dulu kelas saya nah sudah dilihat kelasnya seperti inilah tampilan kelas nah ini sebenarnya bisa di setting atau tidak saya tidak tahu coba kita buat disini oke ini kelasnya ya untuk tampilan beranda kayaknya anda bisa di setting ya sahabat-sahabat ini untuk edit aja ini untuk edit coba kita edit lagi nah jadi kelasnya kelas A saja nanti kelas B nya saya bikin baru lagi oke nanti saya akan bikin kelas lagi kita tambahkan lagi kelasnya beberapa kelas gitu ya nah kita simpan dulu hapus kelas tidak usah dihapus ya kelasnya oke kita langsung tambahkan materi kita simpan dulu ini oke kita keluar dari pengaturan kelas kita akan coba kemarin daftar hadir sudah ya coba kita kasih kita isi daftar hadir dulu nah daftar hadir nama siswa kita unduh daftar kehadiran siswa unduhnya gimana ya nah kita harus punya template nya ya kita buat template nya sesuai dengan di daftar sini nih kalau tidak kita masukkan secara manual misalnya kita tambahkan dulu nama siswa nya tangga daftar hadir judul daftar hadir misalnya bahasa Indonesia materi menulis literasi buku piksi misalnya nah waktu kebagikan daftar hadir bisa dipilih kapan ya jam berapa hari tanggal berapa gitu ya anggap lah ini dulu ya sahabat-sahabat ya nah kemudian batas waktu mengisinya nah sama ketika sahabat-sahabat atau rekan-rekan kepala sekolah yang mau membuat ruang guru untuk di sekolah untuk membuat absen atau daftar hadir ya seperti ini juga nah kemudian pengulangan tidak diulang berarti tidak bisa mengulang lagi daftar hadirnya oke nah nanti kan siswanya masuk disini ya dia masuk disini absen disini yang tidak hadir siapa yang hadir siapa kan ketahuan nah celuruh kehadiran disini nah oke ya nah jadi ketahuan nanti siapa yang hadir di kelas ini buat sahabat-sahabat oke kita akan masukkan materi intinya kita adalah membuat materi disini ya kita akan membuat materi nah nah kita terlebih dulu isi nah ini kelas IPA ya kita ubah kelasnya kita ubah menjadi kelas saya sesuai dengan kelas bapak ibu saya kelas 9 kurikulumnya adalah kurikulum ke 13 repisi mata pelajarannya bahasa Indonesia lalu kita klik simpan nah sudah berubah nih nah topiknya adalah saya bikin misalnya topiknya tinggal kita pilih disini sudah ada ya tag tanggapan tag diskusi tag laporan percubaan misalnya misalnya tag cerita inspirasi nah kita atau kita bisa juga tambah tag baru ya tag baru nah topiknya apa disini misalnya literasi literasi buku non peksi nah kita simpan nah kemudian judulnya ini kita bikin baru ya judulnya adalah menulis karya ilmiah kecil dalam kurung makalah oke ya jadi deskripsinya disini adalah misalnya kan kegiatan ini adalah praktik siswa dalam berliterasi menulis karya ilmiah kecil dalam bentuk makalah oke ya yang terdiri dari dari line out line out misalnya kan kemudian bab 1 bab 2 dan bab 3 3 bab 3 penutup kemudian bab 2 pembahasan bab 1 pendahuluan nah nah itu deskripsinya sahabat-sahabat nah disini kita buat bagian-bagiannya misalnya bagian ke 1 langkah 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 langkah-langkah menulis karya ilmiah kecil atau makalah nah ya nah disini ada tidak pilihan tidak ada ya ada oke ini video saya menutupi kita pindah dulu ya bagian ke 9A ya oke tadi saya bikin kelasnya baru 1 kedua pembagiannya ada tidak jadwalnya ini ada ya ada jadwalnya disini bagikan sekarang itu kan materi nah jadi disini ternyata ya bagikan ke saya salah baca tadi kira-kira tadi bagian nah kalau sudah seperti ini nah sahabat-sahabat kita tinggal menambahkan materi kegiatan kita nah misalnya kita cari PTT coba kita cari PTT powerpointnya untuk menambahkan ke ruang ini ya ada tidak disini ya PTTnya nah kita pilih sesuai dengan materi kita oke kita buka materi untuk SMP karena saya MTSK9 ya nah kita buka disini bahasa Indonesia bahasa Indonesia kemudian kita cari disini materinya yang sesuai dengan yang akan kita bahas ya sahabat-sahabat nah kita cari disini ada tidak kalau tidak ada kita bikin sendiri tek cerita pantasi prosedur menengah laporan hasil observasi cuman ada itu aja ya sahabat-sahabat oke saya pilih salah satunya aja ya laporan hasil observasi karena ini merupakan bagian dari literasi juga inilah yang akan saya masukkan coba kita masukkan bisa tidak ya kita buka dulu oke kita download ada downloadnya ya oke internetnya sangat kita simpan nah kita simpan sudah ya ini nah ini materinya yang kita pilih oke saya akan screenshot dulu ini sebagai tugas saya ya sebagai tugas oke kita screenshot bagaimana caranya screenshotnya coba bisa tidak oke oke kita screenshot ini kelasnya oke screenshot nah simpan materi saya oke sebagai bukti ya saya membuat oke kita masuk kembali ke ruang kelas nah kita tambahkan materi nah kita unggah unggah ya kita unggah dimana tadi hasil downloadernya saya lupa tadi ya dimana ya nih tadi ini dimana tempatnya saya lupa mungkin di folder download ya biasanya coba kita buka di folder download ini mungkin mungkin saya lupa memberi nama ya tapi materinya itu bahasa Indonesia nah ini ini dia ini dia yang kadang-kadang kita ya kita batalkan dulu coba saya cari arahnya dulu sahabat-sahabat nah jadi kita harus tau ya folder kita simpan itu dimana nah ternyata saya menyimpannya di ini dia oke kita copy aja dulu kita copy kita pindah ke ke dokumen sini supaya mudah mencari ya nah pasta nah jadi kan saya mudah untuk mencarinya oke kita unggah lagi tadi di dokumen mana tadi bahasa Indonesia ini dia nah oke nah sudah ya judul playernya kita beri nama materi literasi itu kan tadi topiknya tentang literasi buku non fik si ini harus sesuai ya saya contoh aja nih karena materinya tadi tidak ketemu dengan yang paling sesuai nanti saya akan pilih lagi untuk yang paling sesuai ketika kita kelasnya dimasuki oleh siswa betulan ya ini saya coba coba aja nah gitu ya nah ini materi kita tuh sudah masuk disini ketika kita sudah download atau kita bisa juga bikin PTT kita sendiri misalnya saya punya eh maaf ya sini ada yang minjam kursi saya nah misalnya saya punya materi sendiri kita tambahkan lagi materi ya saya saya unggah lagi nah tambahkan iya nah unggah ya unggah saya punya materi disini tentang literasi juga PTT ya PTT PTT juga ya coba kita ambil lagi disini di dokumen saya tentang mana nah saya terlalu terlalu banyak ya sahabat sahabat folder berkas berkas penting ya nah ini perangkat KBM saya nah kemudian kita buka perangkat 2020 2021 21 mana ya materinya kita buka lagi saya cari tempatnya ini mungkin materinya disini disini ya oke nah misalnya materinya tentang apa nah kita buka aja disini sahabat sahabat ya nah ini semester materi diskusi semester 2 tech inspirasi literasi buku non fiksi nah ini dia ya sahabat sahabat nah ini bisa gak ya sekaligus kita kita udah bisa ya ternyata kita pilih satu aja kita uploadnya satu-satu ya bapak ibu guru semuanya kita pilih aja berarti kan nah open enggak nah kita tambahkan judul file-nya kita beri nama bagaimana jadinya coba apakah bisa diparl langsung ke file name kita wajib diisi ternyata ya sahabat nah jadi kita harus kembali lagi ke situ tadi tadi apa ya langkah-langkah literasi wah ini harus harus ingat betul sahabat sahabat dengan materi yang sedang kita upload ya seharusnya saya copy paste tadi ketika mau upload ya oke lah ini kita masukkan aja dulu nah nanti kita tambahkan lagi caranya yang gampang itu seperti apa coba kita tambah lagi materi ya kita tambah lagi materi kita unggah lagi kita unggah lagi nah kita seharusnya seperti ini sahabat ya tadi unsur-unsur rio ternyata nanti kita edit bisa jadi edit atau kita keluarkan nah kita bahas tentang ini nah kita kontrol C seperti itu baru kita buka nah sehingga kita menjudul ini sesuai dengan file name kita gitu ya nah kita tambahkan nah sudah masuk ya tambahkan lagi materi enggak 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 mana lagi yang belum disini mungkin kita copy paste seperti ini sahabat ctrl c kemudian kita buka file-nya kita beri nama sesuai dengan nama file tadi supaya mudah ya nah gitu kan nah berarti ini yang A belum A B C belum saya tambahkan lagi unggah lagi ya sampai banyak kan ini materinya literasi nah kita unggah lagi yang A dulu ya nah gender buku c c open open kita beri nama disini ctrl paste sedang dimuat ya oke nah kita tambahkan sudah A B B nya mana B nya lagi tambahkan lagi kita unggah lagi ya B nya lagi ini belum tadi sudah padahal cuma kita salah memberi nama nah kita buka dia unggah kita beri nama tambahkan A B nya mana tadi kan sudah B tadi oh iya ini dia B A B C D apa masih ada E nya ini bisa tidak dipindah ke atas gak bisa digiser ya wah ini gak bisa digiser ini ya tapi enggak apa enggak ada enggak coba kita tambah lagi enggak enggak lagi ada E nya nih nah oke open oke disini tadi E nya ya iya betul tambahkan nah inilah materi-materi yang akan dibahas ya nah kalau kebanyakan ya kita pilih lah materi apa yang akan kita bahas di satu pertemuan ke depan begitu ya ada ABCD bisa kita kecilkan lagi sesuai dengan KD kita ya sahabat-sahabat nah jadi setiap pertemuan itu mau berapa materi mau satu materi satu aja kemudian penjabarannya seperti apa powerpointnya kita unggah nah saya disini mau menambahkan video bisa apa tidak ya sebenarnya seharusnya ada kita nambahkan link video disini gimana caranya nih isi judul materi pilih topik di kolom topik pilih kelas yang ingin dibagikan materi pilih jadwal pembagian tambahkan materi dengan klik tombol tambah ya oke ini PDT aja ya sahabat-sahabat tidak bisa kalau kita membuat apa namanya videonya disini oke lah kita screenshot lagi yang ini nah kita screenshot lagi bahwa saya sudah membuat materi oke sudah disusun ya materi pelajarannya seperti itu sesuai dengan rencana pembelajaran akan datang gitu ya kita simpan simpan ya kita simpan dulu belum dibagikan ya apa yakin akan menyimpan materi ya oke kita simpan nah inilah materinya ya sahabat-sahabat dan ini ada 7 lampiran disini ya dan ketika kita ingin membagikan kita buka lagi materi kita tadi dan siswanya akan mempelajari materi itu oke kita screenshot lagi ini hasil dari pembelajaran saya ya berarti kan kita screenshot oke kemarin saya screenshot kode-kode kelasnya ketika kita membuat kelas supaya nyaman ketika ingin menambahkan siswa kita tinggal bagikan ya sekarang ini saya screenshot isi ruangan ini juga bisa untuk memotivasi siswa kita untuk bisa masuk ke ruangan ini ya karena siswa tadi bisa melihat materi yang akan dimuka yang akan bisa diambil disini ya sahabat-sahabat oke demikian kira-kira untuk kali ini ini kita bisa memberi tugas disini sahabat-sahabat semuanya kita bisa memberi tugas disini tambahkan tugas kita juga bisa live teaching disini nah jadi live teaching ini video ya berarti coba kita tambah dapatkan akses nah kita harus mendaftar lagi berarti kalau live teaching oke ini nanti akan saya pelajari belakangan ya sahabat-sahabat pokoknya materi kali ini kita bisa membuat materi di ruang guru di ruang kelas aja dulu nah kalau mau live seperti ini tampilannya ruang belajar ya nah oke nah seperti ini sahabat-sahabat saya belum menguasai sampai ke sini nanti kita belajar dulu baru nanti saya bagikan kepada rekan-rekan guru semua oke sampai disini dulu berbagi kali ini untuk sahabat-sahabat guru semua mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagaimana caranya kita membuat ruang kelas nah ini tinggal disimpan halaman ini tinggal disimpan ketika kita login kita bisa langsung masuk ke sini lagi saya bisanya menyimpan di layar ya disini nah saya simpan bokmarknya aja supaya tinggal klik langsung login begitu ya bokmark list tab ruang kelas saya beri nama seperti itu nah jadi jadi tampil di baris bar tabnya google apa namanya chrome ini ya di bawah sini oke terima kasih mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat guru semua ya mudah-mudahan apa yang saya bagikan menjadi ajang silaturahmi bagi kita semua dan kita bisa berdiskusi ambil yang positifnya dari wahji banjar buang yang negatifnya nah mudah-mudahan kita selalu dipanjangkan umur dimurahkan rejeki dan disehatkan badan oke dukung terus subscribe like dan komen di video ini mudah-mudahan channel saya sudah bisa terus berkembang dan terus bisa berbagi untuk sahabat-sahabat yang mungkin akan sangat memerlukan informasi yang akan saya bagikan terima kasih semuanya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati